Ini asrama ini gratis atau membayar sendiri? Tadinya membayar, sekarang gratis Sekarang gratis ya? Dari pabrik? Semuanya ini gratis ya? Weh, ini apa ini mas? Ini jagung Korea tidak ketinggalan dengan jagung bakarnya Ini tradisional sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rodisi Di video kali ini saya tidak masak-masak atau begitu ya Jadi di video kali ini saya lagi ada di Incon Saya lagi bermain ke tempat teman yang ada di Incon ini Dan ceritanya itu teman saya ini dapat fasilitas asrama yang mewah dan juga gratis Oke teman-teman penasaran apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana suasananya Ini saya sudah ada di depan asramanya seperti ini Ini lingkungannya sangat penuh sekali dan bisa dibilang kota ini teman-teman Oke langsung aja kita akan naik ya Disini lantai bawah atau lantai 1 dan ini ada lantai yang bawah tanah juga Ada 3 kamar Oke langsung aja kita naik ke lantai 3 Ini banyak sekali kamar-kamar ini Jadi bukan buat TKI saja disini ini Banyak sekali orang-orang dari Korea juga Ini untuk anak-anak sepeda ini berarti disini ada juga penghuninya Beserta keluarganya Jadi kalau teman saya ini ada di lantai 3 Naik terus Kita tanya-tanya bagaimana suasananya ini ya Tadi bilangnya kamar nomor 402 Kayaknya ini Kita coba dodok Assalamualaikum Waalaikumsalam Weee Mas Juham Teman saya dari Incon Mas Juham Pertama saya akan tanya Bekerja disini di pabrik apa? Di pabrik krum Teman indonesianya ada berapa mas? Ada 4 orang Ya 4 orang termasuk saya sih Oh ya ya Jadi asramanya juga disini semua Ini asrama ini gratis atau membayar sendiri? Tadinya membayar sekarang gratis Sekarang gratis ya Dari pabrik Dari pabrik Semuanya ini gratis ya? Oke kita lihat Listrik air gratis Oke nanti kita lihat bareng-bareng teman-teman Ini juga mas Duham ini punya YouTube juga Channel YouTube Apa mas namanya? Duham 09 ya Jangan lupa dikunci ini lah Mas ini saya akan mau lihat-lihat atau mau review seluruh kamar ini Boleh gak mas? Tapi berantakan ini gak apa-apa Enggak apa-apa Oke teman-teman saya akan diajak teman saya ini Mas Duham Kemana dulu mas? Gapur ini Gapurnya seperti ini Jadi ini untuk masaknya disini semua mas? Iya Masaknya ikut pabrik atau ikut masak sendiri? Kalau yang 3 orang itu makannya di pabrik Kalau saya kebetulan masak sendiri ya Kok beda gitu gimana mas? Kalau saya sih jujur gak begitu suka sama masakan di Korea Jadi buat teman-teman yang tidak suka atau tidak berkenan untuk Makan di pabrik bisa melapor atau bisa Perjanjian ya perjanjian dengan bos untuk makan sendiri Oke ini ada apa saja mas? Ini ada kompor Kompor dan juga untuk Masak-masak ada disini Ini ada minyak Ini kompornya istimewa Bagaimana mas? Ini bisa buat manggang bisa buat oven juga Wow Harusnya ini bikin kue bolu oven Lain waktu saya akan main kesini lagi Oke siap Saya akan bikinkan roti disini teman-teman Ini apa ini mas? Lemari atau apa ini? Ini boiler Penyedak boiler Asap lah Oh jadi untuk asap nanti masuk ke dalam sini Iya Ventilasi udaranya sangat bagus sekali teman-teman Ini nanti langsung menuju ke luar ruangan mas ya Iya Langsung ke atas Terus yang lemari disini mas? Ini Ah disini kayak gini lah Oh iya ini ada mie Bumbu dapur Dan disini Boleh dibuat man ya? Boleh Oke jadi seperti ini teman-teman Ada mie Wah ini ada mie Indonesia juga Gulai ayam pedas Hot Chicken Ini ada mie kop Cikop dari Taiwan ini Itu teman saya Taiwan teman-teman Wah Taiwan ada disini nih Pecinta Taiwan Ini ada juga mie Tandang dari Korea Ini campung dari Korea Ini sejenis untuk garam Merica Dan gula Ini suka apel teman-teman Buat muka juga bisa itu Gak glowing ya mas yang? Sekarang musimnya kan glowing Ini ada tumpukan-tumpukan piring Ini akan dibully ya Ini kerantakan sangat dibully Weh Ini apa ini mas? Ini jagung Tentu Korea tidak ketinggalan dengan jagung bakarnya Ini tradisional sekali Ini teman-teman Ada Magikom ada dua Dua Magikom ini Oke kesini mas Ini kalau ada skuter ini mas? Iya skuter Kita berangkat kerja itu pakai skuter Oh pakai skuter Jadi jauh ya kerjanya? Cuma lima menit Kalau gak ada lampu merah sih Gak kenal lampu merah Cuma lima menit Cuma lima menit teman-teman ya Harus menggunakan skuter ini Dan skuter ini Bisa melaju Berapa kilo per jam? Ada yang 40 Kalau punya saya pengaturannya 40 Tapi bisa diatur-atur Oh bisa dikencangin oleh kapilatornya Ini listrik teman-teman Jadi ini belinya sendiri mas ya? Bukan pabrik? Bukan Bukan mas ini tas pabrik Ini belinya berapa mas ini? Satunya ini 500 won 500 won ini ya 500 won itu sekitar 6 jutaan teman-teman 6 juta Nah lumayan lah Sekarang kita masuk ke sini Kita akan masuk ke ramen Coba Dilihat Ada apa saja mas ini Coba sini masuk mas Itu bisa brandem itu Wah ini ya Benar-benar ya Dibilang mewah ini teman-teman ya Bisa dibilang mewah Ini ada shower-nya Untuk mandi Kita Kita kalau mandi bisa tiduran di sini ini Tuh waaay Di sini ya Bisa tidur Dan ini ada Ini shower-nya Itu buat bersih-bersih Hei waw Tak kira nih Tahan buat ini Untuk keperluan mandi Ini ada sabun Candaran-candaran Buat gosok gigi Di sini ada Untuk pencukur teman-teman Pencukur jenggot ini Di sini Ini ada untuk West level Untuk pencukur tangan Ini untuk berak Oke Ya lumayan mewah ini Daripada di tempat saya ya Tempat saya tidak ada seperti ini Langsung di mana lagi mas? Kamar utama Kamar utama Kamar utama teman-teman Wah kita diajak masuk ke kamar utama Gak apa-apa ini mas? Gak apa-apa Oke ini ya Seperti ini teman-teman Kamarnya Lumayan rapi juga Dan bersih Ya bedalah ya Kalau sama rumah saya Di dalam kamar ada juga Kulkas ini Wah berarti ini Bener-bener udah dibilang Mewah ya Ada kulkas Kecil Ini jagung bakar Jagungnya tadi yang dibakar itu Ini Ada juga Tidak lupa Kalau Indonesia itu Sambel kacang Ini nasi goreng Praktis lah Kalau kita masak Ini langsung dimasak gitu Iya Cuma dihangetin Ini kok Susu kayak penguat ini mas? Iya Punyanya mas Riki Bukan itu buat Pengemuk badan Pengemuk badan Pengemuk badan Ini ada juga Teman-teman Rakyat Bap Bintone Gampet Ini Pandore Udah ini Ape dipasangin Gak ada AC nya Gak ada AC nya Sangat besar AC nya cuma satu Di depan sana tadi Oke Kita masuk lagi Kemana mas? Langsung ruangan Santai Ruangan Santai Di sini teman-teman Wah ini ada juga Bentar sini Dari sini dulu Ada lemari Baju-baju Dan di sini ada juga Ini TV TV sama Wifi Sama AC itu Fasilitas sini Fasilitas sini mas Iya Berarti asrama gratis Wifi gratis AC gratis Gratis semua Wah semuanya gratis teman-teman Bisa gitar ya mas ya? Sedikit sedikit Oh nanti Terakhir kita suruh Gitar aja ya Enggak Enggak bisa Di sini ada juga Kendang teman-teman Gitar kendang Ini teman-teman masih ada berserakan Mungkin ini tadi Ada pertemuan ya mas Ya Pertemuan Lagi liburan teman-teman Ini ada apa ini mas? Ini Air cooler Air cooler Semacam AC Tapi diisi air dingin sih Disini Jadi ini nanti jadinya dingin ya? Iya dingin Oh iya-iya Kalau AC nya Enggak Begitu dingin Ini ada juga teman-teman Ini untuk Penyimpan sandal Penyimpan sepatu Dan juga sandal Langsung Ini ada kamar lagi mas Coba kita lihat ya Iya Oke Ini kita menemukan Saajadah untuk sholat teman-teman Ini untuk sholat jadi kita jangan lupa untuk sholat juga iyalah kita harus beribadah juga sedikit berbeda ini mas tamarnya ada lightingnya ini buat apa ini mas sebenarnya ini buat mengisi waktu yang kosong ya buat film yang bermanfaat lah kita diajak keluar untuk menuju ke lantai yang atas ini ada lagi lantai yang atas ini jadi ini spesial ya mas ya spesial untuk kita ini ya bisa digunakan ini ya iya bisa digunakan wah jadi bener-bener istimewa ini ya tempatnya ini kalau teman-teman yang suka ngerokok yang main sini ngerokoknya disini oh iya iya bener mas pemandangannya juga gini iya ini mas bener ini ini untuk yang lagi capek atau suntuk itu bisa main kesini dan ini ada gedung tinggi sekali itu pemandangannya sangat asis ini ya teman-teman seperti ini suasananya diajak lagi menuju ke tempat penjemuran baju tadi jadi lumayan luas ini ya bener-bener bersyukur ini mas dapat seperti ini kalau di rumah saya cuman kecil cuman satu lorong itu untuk penjemuran baju ini untuk mesin cucinya ada disini mesin cuci dan ini ada juga apa ini mas kulkas daging-daging banyak ya kulkasnya mantap-mantap ini ada jemuran-jemuran dan bisa digunakan gudang iya oke teman-teman seperti ini iya mas Iza masuk masuk buat yang tempat yang mau masak sambil nunggu masaknya apa mateng olahraga ya mas ya coba di praktekan mas olahraga dulu nanti sambil gini sambil gosong itu makanan jadi seperti ini ya teman-teman suasananya asrama mewah TKI Korea ini salah satu teman saya lagi beruntung sekali dapat asrama yang seperti ini ya mas Iza betul betul sekali beda dengan yang lainnya beda dengan yang lainnya punya mas Iza seperti apa? punya kok seperti kanan jol Alhamdulillah Alhamdulillah saja teman-teman ya ada yang di kontainer juga tinggalnya pokoknya bersyukur saja dan ini tidak semuanya itu dapat yang mewah atau dapat yang sederhana itu tergantung nasib dan amal kebaikan oke teman-teman video kali ini saya akhirin disini dulu jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye bye